Selamat malam, Let the Hyper. Apa kabarnya? Sehat, halo juga, Mas Menteri. Terima kasih udah gabung malam ini, dan saya mau kasih pantun dulu nih buat Let the Hyper. Boleh, boleh. My team, Free Fire, senjatanya pake sniper. Takep. Yang ini strategi karena lawannya bagus bener. Takep. Story ini kita udah kedatangan Let the Hyper. Takep. Yang skill-nya level master. Makasih, makasih. Kalau mau yang seger, beli kelapa muda. Cakep. Pilihnya kelapa yang banyak airnya. Cakep. Dari pemula hingga jadi legenda. Cakep. Let the Hyper, apa aja sih tip suksesnya. Tapi ini nih, Mas Menteri. Sebelum saya jawab, saya juga ada pantun buat Mas Menteri. Oke. Oke. Saya pantunnya. Di Indonesia banyak banget pohon aren. Cakep. Tumbuh subur bikin pemandangan adem. Cakep. Buat Mas Menteri tercinta yang super keren, kapan-kapan boleh yuk aku baca. Boleh banget. Tapi sebelum kita mulai, aku pengen minta Let the Hyper buka dong live ala opening YouTube milik Let the Hyper. Supaya keren. Boleh, boleh. Jadi gini ya, misalkan. Oke guys, balik lagi bersama gue, Let the Hyper. Jadi pada konten kali ini, kita mau memainkan mode Night Hunter, guys. Jadi mana ini adalah mode baru di Prefire. Dan bagaimana keseruannya, langsung aja kita langsung ke konten utama. Check it out. Gitu. Ceren banget. Check it out. Cek it out. Cek it out. Oke. Aku pengen ngobrol nih, karena berserang banyak banget yang ngefans dan di Kemenparekraf. Karena kita juga membawai subsektor games. Jadi Let the Hyper ini nama aslinya Yogi Pramanaputra. Seorang gamer, profesional, dan konten kreator game. Asalnya Bandar Lampung, guys. Let the Hyper juga merupakan nama kanal YouTube Let the dengan jumlah subscriber sebanyak 9,29 juta. Wow. Oh, lama. Let the membuat konten video streaming dan tips dan trik bermain game Free Fire. Fire. Saya juga punya bajunya. Bagus nih bajunya. Makasih, makasih, Mas Menteri. Keren, keren. Indonesia X Free Fire dan ada Tumblr. The Hoodies. Hoodies ya, thank you banget nih. Mantap, mantap, mantap. Dan hingga kini sudah banyak meraih prestasi. Berapa diantaranya? First place, Bomb Squad, Free Fire, Asia All Stars 2021. Dan first place, creator Facebook Main Games 2021. Oke. Ceritain dong perjalanan karir. Mulai kena game hingga sekarang. Sampai jadi pro gamer. Karena katanya dulu pernah jadi, pernah mengalami kesilakaannya. Betul, betul. Jadi, dulu itu awalnya sebelum jadi yang content creator sekarang itu, saya sempat kesilakaan yang mengakibatkan di rang saya ini patah sama tulaman di bulai ini bergeser. Dan akhirnya recovery yang cukup lama. Waktu itu sekitar 3 bulan. Sebenarnya 3 bulan di rumah. Setelah itu baru bisa keluar. Walaupun totalnya itu bisa 2 tahun gitu sembuhnya. Nah, pada saat itu akhirnya saya hanya bermain game. Bermain game Free Fire kayak gitu. Bermain game Free Fire yang hingga sampai sekarang besar kayak gitu. Dulu sebelum jadi gamer, profesinya apa nih? Profesinya dulu saya sebagai sales sih. Campur aduk sih. Sales mobil dulu. Sales terus kayak kerja-kerja freelance. Seperti itu, Mas Menteri. Seperti itu. Oke, game apa yang awalnya bikin nama Leta jadi besar seperti sekarang nih? Game-nya ya tentunya game Free Fire. Tentunya. Karena game-nya juga ramai. Satu. Terus juga ada konten lokal seperti Jota Slim. Dan di satu sisi juga ada support-nya dari Garena sendiri. Kayak misalkan setiap hari Jumat ada ajakan untuk selat Jumat. Sama teman-teman kayak gitu. Dan berhadiah. Dapat hadiah kayak misalkan. Ayo selat Jumat nanti ada starter pack. Kret-kret itu sebagai kayak senjata kayak gitu. Berhadiah. Jadi intinya disupport banget oleh pihak Garena juga. Keren. Thank you Garena for the support. And good luck Free Fire. Nah, nama Leta Hyper ini artinya apa nih? Nama Leta itu, kalau Nick Leta itu dari dulu game saya pas main game perang emang namanya Leta. Saya ambil dari tahun dulu banget waktu saya sekolah. Nah, kalau Hyper ini artinya adalah kalau bahasa gaulnya adalah apa ya? Sesuatu yang berlebihan. Karena kalau saya main game itu suka berlebihan, Mas Menteri. Kayak misalkan mungkin sehari bisa 8 jam, kayak gitu. Makanya saya bikin nama Leta Hyper. Kayak gitu. Keren banget. Nah, ini kan saya punya anak usia 10 tahun. Bisa diajari ga ke saya dan banyak nih sobat pesona lainnya cara mengedukasi anak-anak mengenai sisi positif dari game. Agar kita ga semuanya orang tua itu khawatir kalau anaknya hyper main game. Oh, jadi kalau dari saya sih mungkin yang pertama itu adalah jangan lupain kewajiban kalian sebagai anak atau pelajar kayak gitu kan. Karena sekolah tetap yang utama, belajar yang rajin dan juga tekun. Karena ketika kalian bisa mengimbangi sekolah dan main game, saya yakin orang tua kalian tuh ga bakal melarang kalian bermain game gitu. Karena kalau kita ambil sisi positifnya dari bermain game itu banyak banget sih. Salah satunya mungkin kayak misalkan melatih logika, terus juga ada melatih kerjasama, dan juga stimulasi otaknya cepat berkembang gitu kan. Dan yang paling penting adalah mengembangkan imajinasi gitu. Mengembangkan imajinasi. Jadi imajinasi, inovasi, dan juga bagaimana kita komit terhadap tugas seorang anak ya. Belajar dan menghargai orang tuanya. Dari game ini, Leta Hyper ini udah bisa, berapa lapangan kerja nih yang dibuka oleh Leta Hyper? Ya, Alhamdulillah kalau untuk sekarang sih masih dua sih. Masih satu editor dan juga satu manager gitu. Karena emang kebutuhannya baru itu aja gitu. Oke, jadi tapi dua ini berkembang dengan ekosistem daripada subsektor games ini kan. Juga banyak dari streaming, juga dari komentator dan lain sebagainya. Waktu awal-awal bikin konten nih kan tadinya hanya gamer, terus jadi bikin konten. Itu switching-nya gimana? Masuknya, bisa diceritain nggak awalnya? Awalnya pas mungkin ngebangun di YouTube mungkin kayak gitu kali ya Mas Menteri ya? Iya. Jadi waktu itu saya itu berencana bikin YouTube itu, channel Leta Hyper itu tujuannya saya ingin melihat gameplay saya aja sih. Kalau bisa dibilang replay-nya gitu. Jadi ketika saya bermain, kadang kan saya nggak tahu apa yang saya lakukan itu bener atau salah. Mungkin masih banyak salahnya. Nah ketika salah itu, saya nonton lagi tayangan ulang saya dari YouTube kayak gitu. Dan akhirnya orang-orang malah suka gitu. Nah itu kan berarti awalnya nggak sengaja itu ingin buat replay untuk belajar dari game sebelumnya. Tapi sekarang malah menjadi content creator yang di-follow lebih dari 9 juta subscriber luar biasa. Nah menurut Leta sendiri, kira-kira kontennya Leta Hyper dengan konten creator lainnya tuh diferensiasinya di mana? Di YouTube-nya? Paling kalau saya itu suka bikin tips dan trik sama review-review senjata terbaru. Bahkan kadang kayak misalkan ada reaksen turnamen-turnamen gitu. Mempelajari strateginya secara bersamaan. Kayak gitu sih. Oke, nah strategi dan tips dan senjata favorit. Nah itu juga adalah kuis kita. Kuis kita yang pemenangnya akan dipilih. Pertanyaannya adalah apa nama senjata favorit Leta Hyper di Free Fire? Alright. Sekarang saya pengen nanya ke Leta Hyper. Pesan-pesannya buat generasi millennial, generasi Z yang memiliki mimpi untuk menjadi pro gamer dan content creator. Apa pesan-pesannya yang bisa memotivasi mereka? Pesan-pesannya sih berlatih lah dengan tekun. Mungkin itu udah pasti gitu ya. Terus juga kalau pengen jadi pro gamer, sering-sering nonton turnamen agar update meta-meta terbaru dan gak ketinggalan zaman. Yang paling penting jangan patah semangat dan gampang menyerah. Karena dulu juga saya sebelum seperti sekarang ini banyak hal-hal pahitnya yang saya alamin gitu. Tapi dengan semangat dan selalu berjuang setiap harinya akhirnya bisa sampai kayak sekarang. Saya ini lupa nih, saya kan ada di Lombok. Kita jadi udah maghrib di sini. Iya benar-benar. Baru masuk waktu maghrib. Gimana nih? Kita mau break sebentar? Atau kita lanjut nih? Sebenarnya sih tinggal beberapa pertanyaan lagi. Untuk sesi kita sore menjelang malam ini. Saya ikut Mas Menteri aja. Oke, kita selesaiin aja ya. Iya boleh. Tiga pertanyaan lagi sebetulnya. Karena saya punya harapan besar nih. Karena Presiden Jokowi juga nitipin bagaimana e-sports dan games di Indonesia ini kita jangan hanya jadi pasar. Karena sekarang ini kita banyaknya jadi pasar. Dan para kraft sendiri ingin anak-anak muda punya kesempatan besar untuk berkarir di bidang games atau e-sports. Karena ekosistem e-sports Indonesia ini menawarkan beragam pilihan. Yang sudah dilakukan oleh The Hyper itu content creator untuk game dan menjadi gamer. Tapi sebetulnya ada yang lain. Shout caster atau host. Ada e-sports analyst. Ada wasit referee pada pertandingan e-sports. Ada event organizer. Ada management team e-sports. Ada event planner. Ada agen profesional untuk player e-sports. Ada manager untuk produk merchandise dan masih banyak lain. Nah sebetulnya kita nih pengen kerjasama sama Let The Hyper. Memajukan e-sports nasional. Saya kebetulan juga tugas di Dewan Pembina PB e-sports Indonesia. Untuk hadirkan nih turnamen-turnamen dan memfasilitasi game lokal. Mulai dari pelatihan dan pendampingannya sampai ke pembiayaannya. Melalui BLU mungkin yang kita akan dorong sebagai bagian daripada ekosistem kita. Nah ada pertanyaan lain nggak buat saya sebelum kita main games nih? Tapi gamesnya kali ini judulnya adalah Jawab Jujur. Jawab Jujur. Ada sih ada pertanyaan sih dari saya sih. Boleh. Ada dua pertanyaannya mungkin yang pertama itu. Apa saja program-program Mas Menteri untuk mendukung industri game dan e-sports? Apakah seperti tahun lalu saat launching Kemen Parekraf bersama Garena untuk games fantasy tone yang berisi tempat pariwisata dan konten lokal juga merupakan kolaborasi dari Mas Menteri? Itu yang pertama sih. Oke yang pertama kita akan launching lagi tahun ini. tapi lebih besar lagi kami akan sangat berkomitmen karena yang sama Garena ini kita lihat dampaknya positif dan ada konten lokal juga dan kita ingin menghadirkan juga di daerah-daerah nih. karena kebetulan saya di Lombok banyak gamer juga di sini total kan bertumbuh dari 60 juta menuju angka 80 juta gamer di seluruh Indonesia. bagaimana ajang pertandingannya ini mulai dari ajang pertandingan daerah nasional sampai internasional dan kita juga ingin berkolaborasi dengan dunia usaha memajukan game-game lokal kita besutan talenta terbaik kita di pasar internasional melalui sponsoring ke turnamen-turnamen internasional. Terus kita juga sekarang lagi menggagas BLU nih badan layanan usaha dan badan layanan umum untuk pembinaan dan pengembangan dari games ini sendiri. dan saya yakin kalau kita kolaborasi sama Leta Hyper mudah-mudahan bisa jadi motivasi dan inspirasi bagi anak-anak muda. amin makasih jawabannya Mas Menteri sama satu lagi mungkin ya pertanyaannya bagaimana pandangan Mas Menteri untuk kedepannya untuk prestasi esport Indonesia khususnya di cabang Free Fire gitu. di tahun 2019 kita menjadi juara dunia dan pada tahun 2020 sampai 2021 kemarin kita menjadi runner-up kejuaraan Asia. nah kedepannya pandangan dari Mas Menteri itu seperti apa sih? super keren banget dan kita lihat rekam jejak perwakilan Indonesia ini membanggakan dan kita optimis peluang perwakilan kita tahun ini dan persiapan-persiapannya juga saya pantau bahwa sudah matang sampai-sampai membuat rangkaian turnamen Free Fire tingkat nasional untuk ajang kualifikasi menentukan tim yang layak mewakilan Indonesia di Free Fire World Series 2022 atau FFWS di Singapura. nah pengalaman di turnamen nasional ini mudah-mudahan bisa menempa dan menambah jam terbang insyaallah pengalamannya meningkat sehingga saat bertanding harapannya dapat memenangkan kejuaraan tingkat internasional. nah syukur-syukur bisa menjadi juara dunia lagi itu yang menjadi oke sekarang kita masuk di sesi games ini ada dua pertanyaan untuk Let The Hyper jawabnya harus cepat harus jujur dan harus nggak pakai mikir oke oke pertama kalau bukan sebagai content creator Let The Hyper ingin berkarirnya di bidang apa? wira usaha mantap tapi wira usaha juga sebagai gamer sama content creator udah jadi bagian daripada ekosistem wira usaha kedua selain suka main game Let The Hyper punya hobi lain nggak? punya dong atau yang punya hobi lain tapi orang lain yang nggak tahu apa tuh? punya sebenernya banyak sih hobi saya kayak adventure salah satunya kayak ke outdoor main adventure motor biliar terus juga wall climbing suasana outdoor saya suka sih ya biliar suasana outdoor sama traveling sih traveling agak random sih karena kan gamer biasanya sukanya di dalam ruangan ya indoor ya tapi kalau suka outdoor sih kita punya banyak banget program-program ekoturism nih yang bisa kita kerjasamain lagi kita ngembangin 5 destinasi super prioritas seperti Borobudur, Danautoba, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang itu outdoornya banyak banget dan kita bisa kolaborasi nih di kemudian hari sama Let The Hyper kita mungkin bikin turnamen di destinasi-destinasi terus breaknya kita nyoba kita nyoba apa, climbing, mountaineering, orientasi kalau macem gitu sip keren banget ada pertanyaan buat aku? ada dong, saya juga ada ini jawab cepat juga ya mas menteri waktu masih kecil paling jago main game apa? tetris tetris oke yang kedua menurut mas menteri ide game apa yang bisa dikembangkan di Indonesia? kalau menurut aku kan Indonesia ini bangsa yang gotong royong ya jadi game game-game yang bersifat crowd involvement gitu kita pasti bisa ngembangin karena bangsa kita ini terkenal guyup, gotong royong dan game-game yang mengangkat kearifan lokal kita ini bakal seru banget misalnya saya lagi di Lombok nih ada festival Bau Nyale ini festival yang epic banget sih dimana semua masyarakat turun ke laut untuk menjala ikan di lima hari setelah bulan Purnama nah game-game lokal kan kalau kita lihat dari kearifan lokal itu bisa diangkat dan bisa dijadikan game yang siapa tahu bisa menjadi salah satu game kebanggaan kita dan dipertandingkan di e-sports baik nasional maupun internasional mudah-mudahan minum minum oke ada lagi? gak ada sih, udah cukup ya pertanyaannya dua oke, saya ingin ucapkan terima kasih terima kasih kepada Leta Hyper yang udah mau collab sama saya sore menjelang malam ini terima kasih juga tumblernya dari Garena Free Fire ini terima kasih juga Damn I Love Indonesia X Free Fire yang udah dikirim ini keren banget sih keren banget sih saya juga prestasinya dan buat sobat besok jawabannya perlu dikasih tahu gak ya apa senjata favoritnya udah pernah tahu sih audiensnya udah tahu kalau senjata kesukaan saya di Free Fire itu adalah MP40 Mas Menteri oke, udah banyak yang ingin terima kasih karena udah diundang di acara Pesona ID Travel ini terus juga makasih juga merchandise-nya banyak banget yang saya pakai ini kaos ada juga cover ini cover buat bagasi terus ada Ambrella Payung Topi juga dan banyak lainnya keren-keren banget makasih buat traveling dan terima kasih banyak sukses untuk Leta Hyper sampai jumpa di kolaborasi kita berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati